Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman soleh dan soleha B2 semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat Senang sekali bunda ayu bertemu dengan teman-teman pada hari ini Yaitu hari Kamis tanggal 11 bulan Februari tahun 2021 Teman-teman tema kita hinggu ini masih tentang tanaman sayur yaitu bayam Teman-teman tau tidak apa manfaat bayam bagi tubuh kita Nah teman-teman bisa menyaksikannya disini Teman smart point apa itu bayam? Bayam adalah tumbuhan yang dikonsumsi sebagai sayuran hijau Tumbuhan ini dapat tumbuh hingga 2 meter Dan siklus pertumbuhan bayam sekitar 25 hari Kandungan bayam meliputi Z besi, vitamin C, vitamin A, vitamin B kompleks, vitamin K, vitamin E, magnesium, asam folat, kalsium, potasiu, dan sodium Manfaat mengkonsumsi bayam Manfaat mengkonsumsi bayam antara lain dapat meningkatkan kesehatan otak, kaya akan vitamin dan mineral, meningkatkan kesehatan mata, melawan osteoporosis Habitat bayam Bayam banyak tumbuh di daratan dengan curah hujan yang tinggi dan dipenuhi oleh curahan sinar matahari Bayam biasanya tumbuh di daerah Asia Timur dan Asia Tenggara Kenapa ada bayam yang berwarna hijau dan merah? Bayam berwarna merah karena memiliki zat antosian Bayam berwarna hijau karena memiliki zat hijau daun atau biasa disebut dengan korof Nah teman-teman itu dia tadi manfaat bayam bagi tubuh kita Teman-teman sekarang kita dengarkan muru ja'ah dulu ya nak ya Bismillahirrahmanirrahim Alhaakumut takathur Hatta zurhtumul makabir Kalla saufa ta'lamun Thumma kalla saufa ta'lamun Kalla law ta'lamun Alim al-yakin Latarawun al-jahim Thumma latarawun naha a'in al-yakin Thumma latus'alun yawma izin anin na'in Alhamdulillah teman-teman Sudah muroja'ah surat At-Takasud Diulangi terus ya nak ya Biar cepat hafal Nah sekarang biar badan kita jadi sehat Kita berolahraga dulu yuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh B1, B2, dan B3 apa kabar semuanya? Hari ini kita mau berolahraga Bunda Eka, Bunda Ade, dan juga Bunda Ayu Sudah siap nih untuk berolahraga Pada hari ini kita mau berlari Sikcak Nah teman-teman juga boleh berangkat ini di rumah Yang dibutuhkan untuk berlari sikcak ini Bunda sudah menyiapkan kursi-kursi Seperti yang teman-teman lihat tadi di belakang Nanti teman-teman di rumah boleh juga loh Selain menggunakan kursi boleh juga menggunakan botol air mineral Atau apapun yang bisa dijadikan alat Sebagai batas teman-teman melakukan kegiatan lari sikcak Mau tahu bagaimana cara berlarinya? Kita lihat ya Akan diperanjakan oleh Bunda Ayu dan Bunda Ade Selamat menyaksikan teman-teman Kita mulai ya Baik dan rendah Satu, dua, tiga Ayo, 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 ayo Berlari sikcak Selamat mengikuti Alhamdulillah Sekarang badan teman-teman bertambah sehat Karena sudah berolahraga Nah, sekarang apa ya kegiatan kita hari ini? Teman-teman bisa menyaksikannya di sini Teman-teman, kita mau lakukan kegiatan memaci Yang dipenuhkan pertama adalah kertas putih Beberapa helai daun bayam Yang sudah dipetik Sisi bekas Spiebel atau pensil Sikat gigi bekas Pewarna makanan Dan Sebuah wadah Kertasnya Kita letakkan dulu ya Di meja Lalu teman-teman Gambar sebuah tangkai Cukup garis Nah Seperti ini ya Lalu Helayan Daun bayam Diletakkan Di atas Kertas putih Yang sudah ada gambar tangkainya Teman-teman bisa Meletakkannya Beberapa helai Tempatkan Bagus mungkin ya Ya Usahakan Semua helai Semua helainya Tidak berubah letaknya Seperti itu ya Seperti itu ya Setelah diletakkan Di atas kertas semuanya Teman-teman tuang Pewarna makananya Pewarna makananya Di dalam Sebuah wadah Secukupnya saja ya Lalu Ambil Sikat gigi Sikat gigi Sisir Celupkan Sikat giginya Ke dalam Pewarna Dan digosok-gosokkan Di atas Sisir Sisirnya letakkan Di atas Kertas ya Yang ada daunnya Sampai Pecikan Pewarnanya Jatuh Ke bawah Nah Caranya Seperti itu ya Nak Berulang-ulang kali Bila Pewarnanya Sudah habis Teman-teman Bisa Dicelupkan Kembali Sikat giginya Kedalam Pewarnanya Lakukan Terus Berulang kali Sampai Teman-teman Lihat Pecikan-pecikannya Jatuh Di atas Kertas Dan Memenuhi Semua Kertas Baunya Jangan dibuka Dulu ya Nak Sampai Pecikannya Semuanya Selesai Setelah Selesai Baru Baunya Diangkat Diangkat Sudah jadi Hasilnya Teman-teman Bisa Lihat Bagus Bukan Nah Teman-teman Itulah tadi Kegiatan Memecik Dengan Daun Dayam Teman-teman Lakukan di rumah Dengan senang hati Ya Nah Ayo Ucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah Teman-teman